Hai pisan jenis ini cocok untuk para pemula karena memang sangat murah dan terjangkau harganya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel bumi ayam hias nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada para pemula yang ingin memelihara ayam hias khususnya jenis pisan saya merekomendasikan ring neck pisan menjadi opsi yang paling utama atau jadi pilihan yang utama karena ada tiga alasan yang pertama adalah murah ya harganya sangat terjangkau mulai dari usia anakan remaja dan indukan itu harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan jenis-jenis pisan yang lain gitu jadi untuk harganya sendiri mulai dari 200 ribu saja itu sudah bisa mendapatkan anakan dari ayam hias jenis ring neck pisan ini dan yang kedua adalah perawatannya mudah perawatannya sangatlah mudah pakannya cukup polar plus fur plus jagung halus dan kadang juga dicampur nasi pun juga sudah mau minumnya juga air keran biasa tidaklah sulit dan yang ketiga adalah kandangnya kecil enggak masalah ini adalah anakan ini pakai kandang baterai seperti ini sudah sangat cukup untuk anakan tidak perlu kandang yang terlalu besar nah kalau kami mulai menjual dari usia satu setengah bulan seperti ini sampai dua bulan yang jenis kelaminnya sudah bisa diidentifikasi atau sudah pasti jenis kelamin jantan dan betinanya ini yang yang satu ada yang merah ada yang hijau dan ini adalah ring neck pisan yang hijau nah ini yang usianya sudah masuk tiga bulan ya sudah mulai bermutasi warnanya dan ini pun harganya sekitar 500.000 ini sudah dapat seperti ini ya karena nanti tergantung kualitas mutasinya kadang juga ada yang satu pasangnya saya bandrol 600.000 saja sudah dapat satu pasang usia remaja seperti ini nah kemudian untuk indukan seperti ini ya yang ekornya sudah full panjang itu harganya juga hanya sekitar satu jutaan jadi 1,2 1,5 juta tergantung sudah pernah bertelur atau belum sedang bertelur atau tidak atau ekornya itu baru full atau baru mabung seperti itu jadi hanya satu jutaan saja Oke jadi bumi ayam hias menyediakan mulai dari usia anakan remaja dan indukan nah untuk yang indukan ini bisa bertelur sangat banyak jadi satu tahun atau satu periode itu bisa tiga kali musim bahkan satu musimnya bisa sampai 50 budir telur karena tipikal pisan ini merupakan pisan yang mudah digembang biakan juga jadi tidak terlalu sulit untuk berkembang biak ketika kita sudah punya kandang satu kali dua atau satu setengah kali tiga meter seperti ini ini udah sangat cocok untuk satu jantan dan dua betina ada pun jenis yang lain dari ringneck pisan ini ada yang warna merah seperti ini warna hijau dan ada juga ringneck putih yang belakang itu jadi ada tiga varian warna yang tentunya harganya juga berbeda-beda namun tidak terpaut jauh seperti itu jadi untuk sistem pembayaran sistem order pengiriman itu langsung saja bisa dikonsultasikan via WhatsApp melalui WhatsApp kami melayani pengiriman antar pulau dan luar pulau Jawa garansi hidup selamat sampai tujuan terima kasih video pada kesempatan kali ini saya cukupkan jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh